Intro Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami Tuhan tidak pernah membiarkan umatmu bergemul sendiri Di dalam setiap problema yang kami lalui dalam hidup ini Kami tahu Tuhan sudah sediakan Yehovah Jireh sudah menyediakan jalan keluarnya Kami mau tetap beriman karena Tuhan tetap percaya Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan orang-orang percaya Sampaikan sabdamu Beritakan kabar baikmu Tuhan Pakailah hambamu sembunyikan di balik salibmu Di dalam nama Yesus Putra Allah Jalan kebenaran dan hidup ini Kami berdoa Amin Amin Tetap optimis ya Sebab tidak ada jalan buntu dalam Yesus Kristus Hari ini pesan gembala Pesan dari Tuhan Adalah tentang jalan keluar permasalahan Saya beri judul begini Setiap masalah pasti ada solusinya Betul Judul ini sendiri bisa menjadi remah Setiap masalah pasti ada solusinya Buka masmur 73 Ayat 21 sampai ayat 28 Saya bacakan dulu Ketika hatiku merasa pahit Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu Tetapi aku tetap di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Dengan nasihatmu engkau menuntun aku Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku tetaplah ala selama-lamanya Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang berjina dengan meninggalkan engkau Tetapi aku Aku suka dekat pada Allah Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya Kita mulai lagi dengan ayat 1 ya Disini Asaf penulis Masmur ini adalah Bani Asaf Ketika hatiku merasa pahit Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti Seperti hewan aku di dekatmu Masalah itu beraneka ragam jenisnya Tapi yang pasti masalah itu membuat hidup kita sakit Kadang-kadang juga terbawa-bawa Kita jadi sakit hati sama Tuhan Kita juga menjadi kecewa dengan kehidupan Atau kita sakit hati Kepahitan dengan seseorang Biasanya dalam persoalan itu selalu ada yang dirugikan Dan jika giliran kita yang dirugikan Kita tidak tahan Hatiku terasa pahit Buah pinggang menusuk-nusuk rasanya Seperti ditusuk-tusuk begitu Tetapi juga ada jenis-jenis persoalan yang membuat kita bukan sakit Tapi membuat kita bingung Loh kenapa ini terjadi? Kenapa diizinkan oleh Tuhan? Aku dungu dan tidak mengerti Seperti masa depan menjadi suram Dan segala harapan menjadi buram Semua yang kita rencanakan Menjadi tidak pasti lagi Tadi saya buka toko Sudah happy Eh pandemi Lalu sekarang harus tutup Baru buka satu bulan Atau mungkin Bahkan baru buka satu minggu Jadi tidak pasti Jadi lain kali kita menjadi orang yang takut untuk bermimpi Percuma ah Gara-gara perkara yang terjadi itu tidak terduga Kita tidak mau lagi berencana Aku dungu dan tidak mengerti Ketidakpastian itu menyakitkan When our heart Hati kita itu diserang dengan Uncertainty atau ketidakpastian Kita merasa kita itu berada di bawah Kita ditembaki musuh dari atas Tapi kita tidak bisa melihat musuhnya Musuh di dalam selimut Waduh Apalagi kalau kita mengalami pengkhianatan Kita dipermainkan Wah itu sakitnya luar biasa Aku dungu dan tidak mengerti Seperti hewan aku di dekatmu Ayat 21 dan 22 tadi itu Semua bicara tentang Perasaan atau emosi sang hamba Tuhan Dalam hal ini asaf Penulis-penulis masmur ini Penggubah lagu di dalam Alkitab Dia curahkan hatinya Dalam lagu gubahannya Karena masmur itu kan nyanyian Ayat 21 dan 22 Bicara tentang feelingnya Feeling nothing more than feeling Tapi untungnya tidak berhenti disana Ayat ini tidak berhenti di ayat 22 Masih ada ayat 23 Ayat 23 nya indah Tetapi dengan kata tetapi itu Dengan kata lain Dia tidak menganggap Ayat 21 dan 22 itu Sebagai penghenti Dengan kata tetapi Asaf Mau berkata kepada kita Bahwa ada jalan keluarnya Masih ada jalan lebih tinggi Kita bisa naik banding ke Tuhan Jangan izinkan hidupmu dan hatimu Pikiranmu dijajah oleh perasaan Emosi kita itu Tidak selalu tepat Malah kalau kita terus Hidup dari perasaan kita Lama-lama nanti kita tersesat We ought to live by faith Not by our feeling Kita harus hidup Oleh iman Bukan oleh perasaan Kita harus hidup Dengan iman Bukan dengan emosi kita Karena perasaan manusia itu Sangat bisa menipu Yang ditipu gak? Tanggung-tanggung Yang ditipu adalah dirinya sendiri Kadang kita merasa Orang itu gimana Tapi waktu kita ketemu Ternyata gak apa-apa Itu namanya asumsi Emosi itu namanya Prasangka Kita merasa orang Paling malang di dunia Sampai kita ketemu Dengan orang yang lebih malang dari kita Kita berkata Wow Buat apa aku kemarin nangis Seperti itu Sampai mau bunuh diri segala Ternyata Masih ada lebih parah dari aku Malah aku bisa tolong dia Perasaan kita Tidak terlalu objektif Perasaan itu selalu subjektif Tapi iman Ini iman yang asaf Di ayat 23 Tetapi Aku bertekad Aku tetap di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Even when I don't see you I know you are there for me Bahkan ketika aku tidak melihatmu Aku tidak merasakanmu Aku tahu by knowledge alone Aku tahu dari pengetahuanku akan firman Dan pengenalanku akan Tuhan Bahwa Tuhan selalu ada di situ untuk aku Dan Tuhan tidak pergi Hanya karena Seolah dia diam Berarti dia tidak peduli Tetapi aku akan tetap di dekatmu Itu keputusan hati Peduli amat emosi Decision A decision Is a decision Keputusan adalah sebuah keputusan Aku memutuskan tetap dekat Tuhan Hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Sebab dia lah gunung batuku Tetapi aku tetap di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Setiap kali kita dengar kalimat seperti ini Di Alkitab Engkau memegang tangan kananku Itu berarti Tuhan akan memberi kemenangan Berarti akan ada solusi Tapi untungnya Asaf tidak bergantung emosi Makanya Nantinya dia lihat solusi Ayat 24 dulu ya Dimulai dengan ini Solusinya Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku Isn't that wonderful Dengan nasihat Tuhan Tuhan menuntun kita Tuhan tidak menuntun kita itu dengan Dengan cara ngeroh tak jelas Tuhan itu very very sangat Nasihat Tuhan itu sangat mendarat Very grounded Berarti nasihat Tuhan itu tidak jauh loh Dan nasihat Tuhan tidak harus mahal Malah seringkali Solusi hidup kita yang pertama itu Biasanya Tuhan berikan cuma-cuma Tidak perlu bayar harga Dan tidak perlu bayar siapa-siapa Dengan nasihatmu engkau menuntun aku Kita saja yang harus bisa menemukan Nasihat Tuhan itu Ditaruh di mana Bahkan tidak disembunyikan Tersembunyi karena kita tidak mau buka Alkitab namanya Alkitab ini for free di tamanmu Andai kata ada yang belum punya Alkitab Tolong beritahu kami Saya belum punya Alkitab Nanti kami kirim Kan banyak anak-anak Tuhan Di mana-mana orang Kristen dengan senang hati Akan memberimu for free Hanya karena Alkitab itu free Meskipun kita kalau ke toko buku ya harus beli Tapi banyak orang peduli Agar orang yang belum memilikinya Mempunyai Alkitab ini Hanya karena itu tidak perlu kita bayar harga gimana Apalagi kita berada di negara yang bebas beragama Wah hanya karena itu tidak perlu Kita bayar sesuatu Bukan berarti itu murahan Alkitab ini adalah nasihat tuntunan Yes Ini tuntunan Allah Ini pelita harapan kita Pelita bagi kaki Terang bagi jalan Dengan nasihatmu kau menuntun aku Tapi nasihat bukan hanya ditemukan dalam Alkitab Ada banyak orang-orang yang baca Alkitab Dan sungguh-sungguh cinta Tuhan Bukan membacanya untuk menggurui Tuhan Bukan membacanya untuk menyalah-nyalahkan orang Untuk berdebat sama orang Bukan Tidak sedikit di dunia ini Orang-orang sekeliling Anda Yang membaca firman Tuhan itu Dengan pencerahan roh kudus Dan yang mereka baca kelihatannya untuk mereka Tapi sebenarnya sebagian daripada yang mereka baca itu Adalah solusi untuk dirimu Makanya di sekeliling kita ada orang-orang majus Orang-orang majus yang tidak pakai pakaian raja Orang-orang majus yang berpakaian sehari-hari Persis seperti kita Tapi dalamnya itu hikmat Allah Makanya kalau cari nasihat Harus cari orang-orang yang hidup dalam firman Jangan cari orang-orang yang hidup di luar Tuhan Itu namanya Kita mendengarkan nasihat orang fasik Duduk bersama dengan macam orang-orang berjalan Di jalan orang berdosa Yang kayak begitu Apapun yang kau perbuat akan salah Bukannya berhasil Dan menghasilkan buah Tidak layu daunnya Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Seperti kita ini Mungkin kita sudah baca Alkitab sering Masih ada orang lebih sering kok Masih ada orang lebih lama kenal Tuhan Kan kita gak perlu tahu Seluruh isi Alkitab Tuhan itu juga Memberikan kepada kita penuntung-penuntung Mensejati sekeliling kita Kita aja harus seleksi Menerima penasehat dalam hidup ini Jangan semua orang bisa bicara Ketelinga kita Lalu semua diperhitungkan Semua dibawa dalam pikiran Salah sendiri kalau stres dan mati Saya pilih-pilih Kita dengarkan Tuhan ya Tapi kita juga harus dengarkan orang Karena Tuhan juga bekerja lewat manusia Tapi gak sembarang manusia Tuhan bekerja lewat manusia-manusia Yang surrender to Him Manusia orang-orang yang berserah Kepadanya yang tunduk pada Allah Dan itu juga penuntun Di dalam mereka ada Nasihat untuk hidupmu Dan tidak perlu kita itu Bayar harga apa-apa kadang-kadang Mereka bersedia melayani Lalu dengan nasihat setelah dikatakan Dengan nasihatmu Kau menuntun aku Jangan lupa nasihatmu Semua itu akhirnya yang punya adalah Tuhan Every good advice Comes from the Lord Kalau saya hari ini Di saat tadi bersama Saya bisa memberi Anda nasihat Dan selalu jadi jawaban Atau menjadi reman dalam kehidupan Anda Menjadi pegangan Itu bukan dari saya Saya hanya saluran Kami ini hanya channel saja Atau instrumennya Anugerah kasih karunia itu Datang dari Bapak Karena itu setelah kita memberi nasihat Kalau orang lain ditolong Janganlah kita sombong Itu bukan kita Bukan Anda dan saya Kita hanya surrender saja Dia yang memakai kita Jadi semua nasihat itu Nasihatmu Tuhan sumbernya Tapi Tuhan memakai berbagai cara Tapi cara apapun yang Tuhan pakai Selalu tidak pernah melanggar firman Allah yang tertulis Alkitab ini adalah standar tertinggi kita Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku Dan lihat ya Dan kemudian Dan kemudian Engkau mengangkat aku Kedalam kemuliaan Dan kemudian Ini bisa satu bulan Bisa satu minggu Bisa satu hari Bisa satu jam Atau bisa tahunan Bisa tahun depan Kita kan tidak tahu Kapan Tuhan akan membawa kita keluar Dari permasalahan ini Kita tidak bisa memprediksi Kita berusaha sih Tapi kita tidak pernah tahu Secara pelas pasti Kapan Tuhan akan angkat aku Dalam kemuliaan Sekarang aku masih berada Di dalam penganiayaan Mungkin sekarang Aku masih berada Di dalam Di bawah tekanan Aku masih berada Di tengah-tengah himpitan Dan kemudian Janji Tuhan Nanti Entah kapan Bisa satu hari Bisa satu bulan Atau bisa tahun depan Pokoknya Ada kata ini Dan kemudian Saya pegang dan klaim itu Di hadirat Tuhan Pokoknya Tuhan berjanji Memberiku kemenangan Sekalipun aku salah Kalau aku belajar dari kesalahanku Dan aku bertopat Tuhan maafkan Tuhan ampuni dosaku Dan kemudian Tuhan akan memulihkan Dan kalau ini bukan salahku Apalagi Aku sekarang akan bergantung sama Tuhan Segala sesuatu Aku akan responin dengan cara Tuhan Bukan dengan cara kedagingan Aku hidup oleh roh kudus Terjadilah kehendak Tuhan Bukan oleh kehendakku Aku hidup oleh dagingku Aku tidak akan nafsu Pakai caraku Apalagi kalau ini bukan salahku Kalau aku akan reaksiku Jika lo reaksiku Dan semua respon-responku itu Sesuai dengan kehendak Allah Aku percaya cepat lambat Tuhan Dan kemudian Engkau pasti akan Mengangkat aku You will lift me up Ini menjadi cikal bakal Judul yang saya beri Setiap masalah kita Semua permasalahan Pasti ada solusinya Ketika Anda dan saya Berserah penuh Pada firmannya Ketika kita dituntun oleh rohnya Ketika kita tunduk pada kehendaknya Cepat lambat kata Dan kemudian itu akan genap Dalam hidupmu Tidak ganjil lagi Dan kemudian engkau mengangkat aku Dalam kemuliaan Nggak tanggung Bukan hanya kemenangan Mau tahu nggak apa yang lebih tinggi Dari kemenangan Itu kemuliaan Kalau kemenangan Hanya menang doang Atau menang saja Kemuliaan itu Bisa jadi kekuatan buat orang Bisa menjadi contoh teladan Bisa menjadi kesaksian hidup Bukan berhenti sampai dirimu Anda keluar dari masalah Dengan gilang-gilang Tapi sampai atau hingga Pemakaian Tuhan Wow Saya nggak mau Sekedar menang Saya mau jadi lebih dari pemenang Bedanya apa Menang biasa dengan lebih dari pemenang Menang itu biasa Menang biasa namanya pas-pasan Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang Itu berarti menangnya jauh Musuh nggak bisa kejar Itu kalau main sepak bola Misalnya itu sudah 7-0 Nah itu bukan menang pas-pasan Apalagi kalau 12-0 Kalau 2-1 Wuuuh nyaris ya kan Apalagi kalau nanti Tendangan bebas 0-0 Lalu habis itu Tuhan mau kita menjadi kesaksian Tuhan mau kita Berakhir bisa menolong orang lain Menginspirasi mereka Semua dimulai dengan kita harus dengarkan Nasihat Tuhan Dengarkan sungguh-sungguh Kalau dengarkan firman itu Atau kita Kalau kita mau mendengar suara roh kudus itu Kasih waktu Jangan sisihkan waktu Tapi beri waktu terbaik Misalnya pati hari Misalnya sekarang saat itu bersama Live-nya gini kan Sore pulang kerja Malam sebelum Atau setelah makan Kita bersama-sama Prime time seperti ini Kita sediakan waktu Bukan sisihkan Karena kita nggak mau Hanya dengar Nasihat Kita mau dengarkan Nasihat Pernah pergi ke mal Atau pusat perbelanjaan Anda dengarkan musik Anda familiar Tahu musik itu Dia terus nyanyi Sebagai background musik Tapi Anda tidak Fokus ke situ Anda fokus ke Toko Atau di toko belanja Atau ngobrol-ngobrol sama teman Atau lagi nafek Atau lagi minum kopi Anda nggak fokus ke sana Itu namanya dengar musik Kalau dengarkan musik Itu main Kita perhatikan kuncinya Lalu setelah itu apa Kita lihat Not-not baloknya Kita lihat melodinya Kita lihat transisinya Dengarkan itu Seperti orang yang membaca musik Itu lain Jangan sekedar dengar suara Tuhan Sepoy-sepoi basah Dengarkan dengan sungguh-sungguh Hingga hatimu penuh Itulah cikal bakal Kemenanganmu Keluar dari masalah Bukan Supaya kita bebas masalah Tapi supaya kita dipakai oleh Allah Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis sinyap Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah Selama-lamanya Masalah itu Bisa Tuhan pakai Jangan dikit-dikit bilang masalah ini dari Tuhan Karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa Jangan sesat Malah justru apa yang baik dan sempurna itu datang dari Bapak Tapi permasalahan itu Tuhan bisa memanfaatkannya Untuk kebaikan kita Karena Tuhan bekerja sama mendatang kebaikan Dalam segala perkara untuk orang-orang yang dipanggilnya Salah satu Salah satu buah yang baik Dari masalah yang buruk Masalah seburuk apapun Adalah membuat kita semakin bergantung pada Allah Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Masalah tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan malahan Masalah seharusnya menjadi batu tumpuan bukan sanggungan Agar kita menumpu pada itu Dan menggapai krisis yang berkata Lord Only you can help me Hanya engkau yang bisa menolongku Only you understand Hanya engkau yang mengerti diriku Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Ternyata problema bisa menjadi permulaan Intimacy with God Atau keintiman dengan Allah Hubungan yang intim dengan dekat Dan dekat dengan Tuhan itu Kalau Anda dengarkan kesaksian beberapa orang Ternyata ketika mereka berada di lembah kekelaman Mereka mengalami keintiman dengan Tuhannya Dan masalah juga bisa mengedit kita Merevisi kembali Selama ini apa yang menjadi prioritas kita Ternyata kurang tepat alias salah Kita terlalu kejar-kejar-kejar marit materi Tapi ternyata waktu kita sakit sekali Uang tidak bisa beli Kita akhirnya merombak semua definisi bahagia Ternyata bahagia itu ujungnya murah Orang-orang yang ada sekilin kita itu loh Tidak perlu gimana Tidak perlu mewah Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai Akhirnya kita mengerti bahwa hidup itu Begitu fragile, begitu rapuh Kita tidak perlu beli sesuatu Supaya kita itu merasa puas batinnya Ternyata yang memuaskan batin kita itu Is a who, bukan a what, bukan apa Tetapi siapa Orang-orang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Coba kalau kita pikirkan Renungkan baik-baik Masalah itu juga bisa Bukan hanya mengedit prioritas kita Tapi juga bisa mengubah tujuan kita Dari yang salah, dari yang egois Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki Selain kau, tiada yang lain Tiada yang ku ingini di bumi Hanya kau yang ada padaku di sorga Indah ya Membuat kita jadi bergantung pada Allah Saya tidak mengerti Kalau hidup tanpa masalah Kita masih bisa setia tidak ya Aneh ya Banyak orang tidak setia gara-gara masalah Salah mestinya Harusnya pakai masalah sebagai kulkas yang pas Kulkas itu dikasih daging Dikasih minuman Kasih apapun juga Yang tidak busuk Supaya tidak busuk Didinginkan Malah justru ketika kita masalah Kok busuk hatinya Salah Jadikan kulkas yang pas Kalau kita dalam permasalahan Pakai masalah kita untuk Pegang tangan Tuhan Dan itu berkata pada dia Peganglah tanganku Kudusku tidak berani Jalan sendiri tanpa engkau Tapi orang kalau dalam masalah Malah berdosa Nah itulah fatalnya Kalau kita lihat di ayat 27 Kan begitu Sebab sesungguhnya Siapa yang jauh daripada Mau akan binasa Kau binasakan semua orang Yang berjinah Dengan meninggalkan engkau Ayat 27 ini bukan asal berjinah Bukan asal meninggalkan Tuhan Konteksnya Tolong perhatikan Tidak keluar dari konteks semula Yaitu hatiku pahit Gua pinggangku Menusuk-nusuk Aku dungu Aku gak mengerti Seperti hewan aku Di dekatmu Pada saat Kita lagi begitu Jangan malahan Jauh daripada Hadirat Allah Doa itu bukan Supaya kita Feel good Doa itu juga Agar kita itu Setia payung Sebelum hujan Doa itu juga Dalam konteksnya Yesus digait semani Dengan murid-muridnya Kamu doa dulu Doa gih gitu Tidak bisakah kamu Doa satu jam Supaya kamu Jangan jatuh Dalam pencoba Doa itu juga Mempersiapkan kita Untuk masa-masa Sulit di depan Atau segala tantangan Kok malah justru Ketika kita itu Dirudung masalah Ketika kita Mengalami problema Malah justru Mundur dari Tuhan Dan mengalami Kematian kerohanian Kau binasakan Semua orang yang berjinah Dengan meninggalkan engkau Dengan kata lain Tuhan gak suka kita gitu Kalau setia sama Tuhan Tuhan tuh segala musim Jangan sama Tuhan tuh Cuman mau suka Tapi juga duka Dalam suka dan duka Kita ini Tubuh Kristus Udah kawin sama Kristus Kita ini mempelai wanita Kristus mempelai pria Udah ada pernikanan Andombak Ikut Tuhan tuh Gak boleh setengah Gak boleh pas-pasan Gak boleh tanggung Saya gak bisa bayangkan Kalau hidup tanpa masalah Masih gak kita setia ya Jadi masalah itu Tidak perlu diundang Dan terus terang Saya juga gak senang Tapi kalau Datang Saya akan berjabat tangan Dan berkata I'm gonna use you Aku akan memakainya Untuk menggapai Tuhan Tuhan tuh baik Saya bisa merasakan Waktu saya nyampaikan firman ini Ada kasih Tuhan Mengalir dalam kehidupan Anda yang mendengarkan Tuhan tuh baik Ayat 28 Tetapi aku Sekali lagi asap menutup Mamsal ini Dengan ayat Demikian Aku suka dekat pada Allah Jangan hanya sekedar Cinta Atau mengasihi Tuhan Kita harus suka Sama Tuhan Suka Sama Tuhan Ya aku cinta keluarga aku Tapi aku lebih suka Untuk hang out Dengan teman-teman Aku sih Aku sih cinta Mengasihi Tuhan Tapi aku juga Tapi kalau untuk baca Alkitab Aku gak suka Aku baca Alkitab Baca firman Itu karena terpaksa Bukan terpaksalah Karena disiplin Tapi hobiku main game Bolehlah Hobi main game Asal bisa Asal ada pengendalian diri Tapi sebenarnya Terus terang ya Alkitab bagi saya juga hobi Saya juga senang sekali Suka membaca ini Suka nyanyi-nyanyi Menyembah Tuhan Daripada karaoke Yang jelas di luar sana Mendingan saya Karaoke di dalam hadirat Allah Tuhan yang dengarkan Tuhan gak pernah keberatan Tapi aku-aku suka dekat pada Allah Aku menaruh tempat perlindunganku Pada Tuhan Allah Lihat ini Kalau orang itu Bisa suka sama Tuhan Waktu dia duka Dia juga akan bisa suka sama Tuhan Waktu dia suka Belajar untuk tetap Tuhan Jadi tempat pilihan kita Utama dan pertama Apa-apa Pokoknya larinya ke Tuhan Yesus Anda bisa lihat ya Anak kecil itu Kalau suka sama mamanya Dia takut dia lari ke mamanya Kalau sakit dia berarti Mama, mama, mama Masih kecil kan Kalau kita suka sama satu orang Suka duka orang itu Yang kita cari Makanya Pemasmur berkata gini Aku suka dekat pada Allah Makanya aku menaruh tempat perlindunganku Pada Tuhan Allah Waktu masalah baru mengutuk pintu Aku buka Halo Masalah menyapa saya Dan saya langsung lari kepada Bapak Bukan lari dari masalah Lari kepada Bukan dari Masalah jangan dilari Lari Kepada Bapak Aku menaruh tempat perlindunganku Pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan Segala pekerjaannya Karena dia tahu Waktu dia lari ke Bapak Hanya ada satu solusi nanti Yang terjadi Apapun solusinya Ujungnya kelihatan Dia akan menceritakan Perbuatan Allah Suatu hari nanti Suatu hari kelam Apapun yang ku alami sekarang Asal sekarang aku larinya ke Tuhan Bukan ke setan Bukan lari ke kekuatan manusia Membuat semua jadi rumit Kita ini kan paling batat Membuat komplikasi Persoalan sendiri Supaya dapat menceritakan Segala pekerjaannya Berarti saya tahu Ujungnya Di dalam Kristus My greatest test Shall be My greatest testimony Ujian iman saya terbesar Nanti akan menjadi Kesaksian hidup saya Terbesar pula Jadi kalau kasih ujian kecil Ya sudah Siap-siap Untuk menjadi Kesaksian kecil nanti Ujian besar Jadi kesaksian besar Besar kecil Serahkan ke Tuhan Supaya dapat menceritakan Segala pekerjaannya Kepada generasi berikutnya Atau kepada orang berikutnya Yang nanti Anda tolong Lewat kesaksian hidupnya Saya kasih review Summary Kesimpulan dari yang kita pelajari Setiap masalah Pasti ada solusinya Yang pertama Jangan ikuti perasaan hati Atau emosi Jika mau lihat solusi Karena kita itu dipanggil Untuk hidup dari iman Bukan Hidup dari perasaan Hidup oleh kebenaran Bukan oleh Pemikiranmu sendiri Atau hikmat manusia Percayalah kepada Tuhan Dan jangan bersadar Pada pengertianmu sendiri I live by faith And by the truth of God Saya hidup dengan iman Saya hidup oleh iman Dan oleh firman Tuhan Manusia hidup bukan dari roti saja Apalagi dari perasaannya Tapi dari setiap firman yang keluar Dari mulut Allah Nah Yang pertama ini tadi Yang kita Sudah tuliskan Juga di dalamnya tercakup Sebuah hikmat begini Kalau lagi emosi ya Jangan buat keputusan Biasanya orang Kalau lagi emosional Decision atau keputusannya itu Biasanya buruk Jangan Membuat keputusan Yang berdampak panjang Atas kondisi Keadaan Yang sementara sekarang Jangan sampai Kita itu Membuat keputusan Keputusan yang long term Ya Keputusan yang sampai Nanti-nanti Akan Terus Terus Mempengaruhi hidup kita Tapi keputusan itu Dibuat secara emosional Ketika kita Terpengaruh oleh keadaan Yang sementara ini Hati-hati Kalau lagi emosi Jangan cepat-cepat Mencetuskan sesuatu Lebih baik diam Waktu kita emosional Silence could be golden Diam itu mungkin emas Jangan ikuti perasaan hati Karena perasaan kita itu Tidak objektif Apalagi emosi Jika mau lihat solusi Yang penting pokoknya Ini dulu jangan Solusinya di poin kedua Setelah kita buang Semua lalang Siap-siap terima gandumnya Yang kedua Dengarkan suara roh kudus Dalam firman Dan nasihat orang benar Ikuti instruksi Yang sifatnya rumit Dan ikuti instruksi Yang sifatnya sederhana Misalkan Anda Mengalami masalah rumit nih Lalu bicara dengan Seorang teman Mungkin dia adalah teman CG Atau teman kelompok sel kita Lalu Anda ngomong gitu Anda kecewa Orang ini gak bisa Memberi solusi yang praktis Dia hanya berkata Bersyukur aja Bersyukur Tapi kalau Anda lihat Hidupnya orang itu Orang itu bukannya Gak punya masalah Orang itu hidupnya setia Jangan remekkan loh Jangan kata Ini bagusnya apa untuk aku Yang aku butuhkan sekarang itu money Mungkin gitu ya Masalahnya keuangan Aku ini harus bayar Besok lusa Kok disuruh bersyukur saja Meskipun itu bukan solusi praktisnya Tapi ada nasihat yang Itu adalah Ada sebuah nasihat Yang benar Dan kedengarannya terlalu sederhana Tetap lakukan Karena itu adalah clue pertama Sebelum nanti Akan Tuhan bukakan clue selanjutnya Clue selanjutnya Mungkin bukan orang CG Akan terjadi di marketplace Atau di tempat kerja Anda Setelah Anda bersyukur Wajah Anda ceria Tiba-tiba entah gimana Anda terkonek dengan seseorang Ada yang sangat suka Dengan kepribadian Anda Lalu terjalin hubungan Dan akhirnya berkata Sudah aku-aku isi saja Saya saja yang bantu kamu Kamu kerja untuk aku Tok aku ini punya modal Gak ada orang yang bisa Aku percaya Keluarga ku sendiri pun Tidak Belum ada satu pun Bisa aku percaya Tapi saya tahu Anda ini gimana-gimana Lalu Akhirnya ternyata Menjadi jalan keluar Problema Anda Dua hari lagi Anda gak pernah ngerti loh Mujisat itu bisa terjadi Dari tempat yang tak terduga Mungkin sesuatu yang sifatnya Too simple Tapi kalau yang simple itu Dari Yesus Itu lima roti dua ikan Sebelum lima ribu orang makan Jangan pernah remehkan Ikuti tuh instruksi yang rumit Yang susah diikuti Kalau Tuhan yang suruh Termasuk yang gampang Yang kita hatinya berkata Apa iya Dengarkan suara roh kudus Yang ditemukan dalam firman Allah Yaitu Alkitab Dan dengarkan firman roh kudus Dengarkan suara roh kudus Dalam nasihat orang-orang Benar dan takutkan Allah Tiga Beriman percaya Bahwa masalah ini Akan menjadi kesaksian nanti Aha Beriman dulu Beriman percaya Karena iman itu Jalan ke satu Solusi sesungguhnya Tanpa iman Kita gak bisa senangkan Tuhan Iman itu jalan masuk Kasih karunia Roma 5 Berarti faith Is always the first solution Before all the other solutions Sebelum solusi lain Dibukakan sama Tuhan Kunci-kuncinya itu ada Setiap kamar Kamar, gudang, semuanya Tapi Kunci masternya Kunci utamanya Itu selalu iman Pintu pertama yang dibuka Adalah pintu hati Untuk percaya Iman itu selalu Solusi nomor satu Tapi bukan solusi satu-satunya Nanti akan ada Divine koneksi Koneksi atau koneksi ilahi Nanti akan ada ini Itu ada Hal-hal praktis yang terjadi Yang Tuhan izinkan Untuk menolong Anda Beberapa kelihatan Disengaja Beberapa lagi Karena Tuhan Gerakan Anda Untuk usahakan Beberapa lagi itu Seperti itu Good to be true Sesuatu yang gak masuk akal Tapi terjadi pula Beberapa lagi itu Sama sekali diberikan Cuma-cuma Itu benar-benar Bukan karena usaha-usaha Anda Beberapa lagi itu Tidak Anda Duga yang di luar Mata Pernah lihat Teringat Pernah dengar Tidak pernah dipikirkan Oleh otak kita Tapi kalau Anda Buka iman dulu Many things Start happening Banyak hal Mulai kejadian Karena itu Berimanlah Dan percaya Bahwa Masalah ini Katakan pada dirimu sendiri Speak to your soul Bicara sama jiwanya Hai jiwaku Pujilah Tuhan Aku tahu Masalah ini Nanti akan jadi kesaksian Bilang sama diri sendiri Masalahku ini Akan menjadi kesaksianku Cepat lambat nanti Kalau Anda bisa katakan itu Imanmu bangkit Sesuatu akan terjadi Setiap masalah Pasti ada solusinya Yang pertama Jangan ikuti perasaan hati Dan emosi Jika mau lihat solusi Yang pertama dulu itu Kedua Dengarkan suara roh kudus Dalam firman Dan nasihat orang benar Mulai menimba Apa yang dari Tuhan Tiga Beriman percaya Bahwa masalah ini Akan atau pasti Menjadi kesaksian Di kemudian hari Amin Mari kita menghampiri Tata Tuhan sekali lagi Nyanyikan lagu ini Dan ucapkan iman Sekalipun dagingku Dan hatiku habis lenyap Engkau gunung batuku Haleluya Mendoakan orang-orang yang di dalam Masalah finansial Apapun lah sebutkan Persoalannya Anda yang tahu sendiri Dengan Tuhan Tapi saya sebut kategori Besarnya Saya merasa tergerak Untuk mendoakan Orang-orang yang di dalam Himpitan finansial Tentang itu salah orang lain Anda jadi korban Atau salah sendiri Sebagai pembelajaran Pokoknya saya berdoakan Ada mujizat dari Tuhan Dan pertolongan Anugerah kemurahannya Tuliskan sekarang Maybe live chat Maupun di komentar Dengan iman Percaya Tuhan Yang maha tahu Membacanya Dan akan Kami akan Mendoakannya Kata Berita Tuliskan aja Beritanya disana Masalahnya apa Gak perlu spesifik Supaya gak usah Nanti malu Sama orang lain Ya kan Tapi tulis aja Secukupnya Masalah keuangan Apa Kita doakan Sama-sama Yuk Ini bukan magic Mujizat Tuhan Terjadi Tanpa proses manusia Tapi juga bisa terjadi Melalui sebuah proses manusia Tapi saya tahu Allah ku akan menolongmu Dia sanggup melakukan Segala perkara Termasuk Di bidang keuangan kita Tuhan hendak menolongmu Mau? Ulurkan tangan sekarang Kecuali kalau Anda lagi ketik sesuatu Mari kita berdoa dan sembahyang Dalam nama Yesus Hamba berdoa Tuhan Masalah keuangan menjadi Menjadi alasan bercerai Di banyak negara Menjadi salah satu Ya Tuhan Reason for divorce Yang paling sering terjadi Dalam rumah tangga Hamba berdoa Tolonglah Tuhan Keluarga itu Dalam nama Yesus Tuhan Bukakan jalan Sekalipun kalau mereka harus Mencicilnya bertahun-tahun Hanun Jikalau yang kena Tampi utang Tapi hambamu berdoa Agar Tuhan Memberi mereka Kemenangan Dan Tuhan Sertai prosesnya Hamba mohon Kepadamu percepat Jikalau memang masuk Dalam proses manusia Buat lebih singkat Ya Bapak Tapi ada beberapa Yang tanpa proses Alam Mujisat yang tidak bisa Ditemukan teorinya Seaja Tuhan Tuhan membuat Petrus Menemukan Dua uang di mulut Ikan Satu untuk Beah suci Bayar bagi Yesus Satu untuk Petrus Tuhan masih bisa Lakukan itu Dengan caramu sendiri Yang unik Dalam kehidupan Setiap orang Dan dengan caramu Yang ajaib Tangan berlubang Berintahkan berkat Ke arah mereka Khususnya Bukan berkat materi Semata-mata Jikalau memang Sekarang masalahnya Adalah keuangan Tapi Hamba minta berkat Yang lebih tinggi Dari itu Diberikan dulu Yaitu syukur Di hati Sekalipun Tidak punya apa-apa Ada sebuah Contentment Ada sebuah Kepuasan batin Karena dekat Sama Tuhan Bukan karena Dapat berkat Hamba berdoa Hati yang baik Hati yang tulus sama Yesus Dalam nama putra alam Yesus Kristus Letakkan tanganmu Saya juga Merasakan ada satu Ada orang-orang yang Epilepsi yang disembuhkan Tuhan Kalau anda punya Masalah ini Kejang-kejang Epilepsi Dan yang mirip dengan itu Letakkan tangan Di dadamu Saya akan tengking Di dalam nama Yesus Kristus Hai roh Epilepsi Keluar dari orang itu Aku perintahkan kamu You need to go You see Kau harus pergi Dalam Nama Yesus Kristus Sekali lagi Jangan ada sisanya Tidak akan kambuh lagi Tidak akan kumat Kemudian Dalam nama Yesus Kristus Come out In Jesus name Be healed Terima kasih Haleluya Mari kita sembah Tuhan sekali lagi Kusembah kau Allah yang terkasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton